Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Sales Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Baru-baru ini kita mendengar satu berita yang menyebut Pas masuk kerajaanlah, Pas di Pelawa masuk kerajaanlah Adakah dengan ini sebenarnya kabar angin ataupun berita ini akan menjadi realiti Adakah perkara ini tidak mustahil untuk berlaku Yaitu Pas hari ini bersama-sama dengan Anwar Ibrahim dalam kerajaan Pada akhirnya, saudara-saudara, persoalan yang timbul Yang paling utama adalah pembawaan DAP dalam kerajaan hari ini Di mana DAP bersama-sama dengan Pakatan Harapan bersama-sama dengan Anwar Ada satu berita menyebut Anwar dan DAP Menjadi penyebab Pas menolak kerajaan hari ini Saudara-saudara, berkaitan dengan ini Satu komen yang saya nak kongsikan kepada anda Dan silah habiskan berita ini ataupun isu ini sehingga habis video ini Dalam satu komen menyatakan DAP biar berambus dari kerajaan Biar PAS dan PKR UMNO teruskan jadi kerajaan Berkaitan dengan ini Sebelum saya memberikan pandangan saya Apa komen dan pandangan kamu DAP biar keluar daripada kerajaan Biar PAS, PKR UMNO teruskan jadi kerajaan Adakah dengan ini ahli parlimen DAP Semua wakil rakyat DAP akan keluar daripada kerajaan Nah, saya rasa tidak semudah itu Anwar Ibrahim tidak semudah itu untuk Meninggalkan DAP ataupun membiarkan DAP keluar Kerana perjuangan mereka Yang sudah lama bersama-sama dalam Pakatan Harapan Tetapi bagaimana pula dengan parti PAS Adakah PAS akan menyertai kerajaan Bergabung bersama Anwar Ibrahim Sekiranya DAP keluar daripada kerajaan Mungkin salah satu pengguna ataupun viewers Subscriber daripada channel ini Mungkin beliau memberikan pandangan Biar DAP keluar daripada kerajaan Biarlah PAS, PKR UMNO yang meneruskan kerajaan hari ini Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Kalaulah tiba-tiba perkara ini akan berlaku Sudah pasti akan ada pembuaran kabinet Sudah pasti ada menteri yang akan dipukar Menteri yang dipukurkan Sedangkan hari ini menteri belia dan sukan adalah Daripada DAP yaitu Panayu Jadi adakah adegan ini Kalau PAS masuk kerajaan PAS pula akan diberikan Ataupun disediakan jawatan menteri Antara jawatan yang tertinggi Mungkin Hadi Awang sebagai presiden PAS Sebagai ahli parlimen marang Mungkinkah beliau juga akan mendapat jawatan yang tertinggi Kerana parti PAS mempunyai jumlah kerusi yang banyak di dalam parlimen Adakah dengan ini mungkin Hadi Awang boleh jadi timbalan pedana menteri Ataupun jadi pedana menteri Nah saudara-saudara yang amat dihormati Apa komen anda sekiranya PAS Kerajaan dan juga bersama dengan PKR dan UMNO Bersama-sama di dalam kerajaan dan di EP pula Keluar daripada kerajaan Adakah itu satu perkara yang relevan Ataupun satu perkara yang mungkin membuang masa Anwar Ibrahim Sebagai pedana menteri untuk memikirkannya Apapun yang pasti kita nantikan Sehingga pilihan raya umum ke-16 Barulah ada cerita Tuan-tuan-tuan sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan-tuan, terima kasih Kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Saudara-saudara, bagi sesetengah orang Anwar Ibrahim adalah pedana menteri yang paling layak hari ini Untuk terus memegang jawatan itu Bukan saja hanya satu penggal Tetapi dua penggal, tiga penggal dan berpenggal-penggal lagi Kerana mereka lihat Komitmen dan kelebihan Anwar Ibrahim Menjadi pedana menteri hari ini Makna kata Ini sudah tidak ada harapan lagi Bagi Mahathir, Muhyiddin Yassin Dan juga Siapapun yang memusuhi Anwar Ibrahim Yang ingin menumbangkan Anwar Ibrahim Ini kita boleh kata Bagi sesetengah orang Mungkin beranggapan Mahathir, dah tak ada harapan Nak menjadi pedana menteri lagi Muhyiddin Yassin pun dah tak ada harapan Nak jadi pedana menteri lagi Sedangkan baru-baru ini Muhyiddin Yassin didakwa Di mahkamah sesion Gua Musang Berkaitan dengan ucapan kontroversinya Pada PRK Dundenggiri Sedera-sedera Adakah dengan ini Anwar mempunyai harapan yang cerah Untuk terus menjadi pedana menteri Berkaitan dengan ini Terdapat banyak komen Di dalam channel ini Ada yang kata Anwar layak forever pedana menteri Ada yang kata Muhyiddin Yassin Layak jadi PM Tapi PM tepi Ada juga berkata disini Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebenarnya Dipilih rakyat Untuk jadi perdana menteri Karena ada 115 sokongan Malangnya Dia sudah ditipu PMX sepatutnya Kena resign Berkaitan dengan komen ini Aku nak sentuh sedikit Adakah Sebenarnya 115 SD Yang diperoleh Muhyiddin Selepas pilihan Raya umum ke-15 itu Sebenarnya Memang ada Tapi Kalau ada Kenapa bukan Muhyiddin Yassin Yang dipilih Jadi pedana menteri Kenapa bukan Muhyiddin Yassin Yang mengangkat sumpah Menjadi pedana menteri Maknanya Sudah pastian Nur Ibrahim Yang mendapat Kesokongan Ataupun SD Yang mencukupi Saudara-saudara Titah yang diperluan agung ke-16 Pada ketika itu Selepas Parlimen tergantung Dimana Tidak ada parti Yang mempunyai Majority yang cukup Titah yang diperluan agung ke-16 Al-Sultan Abdullari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha Bagi Ahli politik Ataupun Parti politik Ahli parlimen Untuk Membentuk sebuah kerajaan Akhirnya Anwar Ibrahim Menerima Titah yang diperluan agung ke-16 Namun tidak bagi Muhyiddin Yassin Dan akhirnya PH dan BN Bersama GPS SDRS Telah membentuk kerajaan Perpaduan Bukan Muhyiddin Yassin Di dalam komen yang lain Juga berkata Muhyiddin layak jadi PMTP Ada yang kata Tidak layak Muhyiddin tidak layak jadi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin seorang pemimpin Yang gagal Terbukti menjadi kerajaan pun Cara tebuk atap Saudara-saudara Ini Sudah pasti Satu tamparan hebat Bagi Muhyiddin Yassin Saya juga nak kata Seperti yang saya cakap Pertama tadi Dimana Mungkin sesetengah pihak Sudah berfikir bahawa Anwar Ibrahim adalah PM Paling layak Makna kata Hadir Muhyiddin Ataupun mana-mana Pihak yang cuba Untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim Menumbangkan Anwar Ibrahim Nak Gesa Anwar Ibrahim Letak jawatan Akhirnya perkara ini Dipatahkan Perkara ini dimatikan Kerana kita tahu Di sudut positif Ramai Yang mahu Anwar Ibrahim Terus menjadi Perdana Menteri Saudara-saudara Anda rasa Selepas PRU 16 Adakah Anwar Ibrahim Masih mampu bertahan Adakah mungkin Sehingga PRU 17 PRU 18 Kerajaan Pakatan Harapan Akan Terus Menjadi Kerajaan Saudara-saudara Tuan-tuan Mungkin ada yang melihat Kelebihan Bagi Anwar Ibrahim Untuk memimpin Kerajaan Kerana mereka Sudah mengetahui Pimpinan Mahathir Sebelum ini Pimpinan Muhyiddin Yassin Sebelum ini Nak Cakap Mahathir Jadi PM lagi Kita tidak boleh fikir Umur Mahathir Pada tahun depan Sudah 100 tahun Manakala Mahyiddin pula Yang kini menghadapi Kes Raswa Janowi Bawa Dan juga Kes Beliau baru-baru Didakwa di Mahkamah Station Berkaitan dengan Akta Hasutan Tuan-tuan 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 Apa Komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Hal